Membuat laporan, sebelum membuat laporan, rapat dulu, menentukan ini benar nggak temuan. Setelah itu presentasi ya, selesai. Ini kan berulang ya. Nah, sambil jalan baru kita improve. Kendali atas informasi yang terdekoment. Nah, ini juga ini. Kalau internal, ansih. Nggak masalah nomor 6. Repotnya kalau Bapak-Ibu dipercaya sebagai orang luar mengaudit. Ini maka harus ada apa namanya? Ada semacam suatu agreement bahwa Anda benar-benar dokumen yang Anda terima dari auditi atau client audit, Anda kontrol. Tidak boleh sembarang kita letakkan atau kita perlihatkan ke orang lain. Termasuk kalau misalnya kita bawa pulang ke hotel dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, memantau, meninjau, dan meningkatkan program audit. Nah, ini proses nomor 7. Dalam perjalanan, Ibu Mas Yani sebagai ketua tin, ternyata program auditnya perlu lebih disederhanakan sekali. Nah, ini authority. Ternyata untuk gondol cukup programnya cukup 3-4 saja. Nggak usah banyak-banyak. Karena kan sudah berjalan ya, sudah berproses. Nah, ini by proses. Tapi kalau yang baru, mungkin programnya saran kami selengkap mungkin. Katakanlah memantau, meninjau, dan meningkatkan program audit. Mungkin untuk tahun sekarang, menurut Ibu Mas Yani, oh sekarang kita fokus ke ini saja. Ke mana-mana, ke pelayanan pelanggan sama jaminan mutu. Di semua lab ya, karena ada berapa lab di gondol itu. Fokus ke situ. Karena ternyata di yang lain-lain, menurut penilaian Ibu Mas Yani dan teman-teman teknis yang lain, yang lain-lain, tanda petik, aman-aman saja. Nah, di situ ya. Kemudian, nomor 8 normatif ya. Normatif, ketersediaan dan kerjasama dengan audit. Ini mungkin perlu ini, karena repotnya kalau auditor sama audit bermusuhan. Wah, ini bahaya ini ya. bermusuhan, ini apa namanya, dinamika orang berkantor begitu ya. Oh, nggak cocok. Ini bisa jadi musibah ini. Musibah bagi auditi dan juga musibah bagi auditor. Ibu dia bermusuhan sama Ibu Dianti. Auditornya Ibu Dianti, auditinya ini kayak neraka ini. Ruang-ruang audit kayak neraka ini. Atau bisa diam-diam semua. Tapi laporannya banyak. Wah, ini apa musibah ini. Ibu dia diam, Ibu Dianti juga diam. Tapi laporannya banyak. Wah, ini berarti yang mengaudit malaikat ini. Nah, ini apa namanya, komunikasi penting. Ya, baik sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Dari Ibu Desiana ya. Terkait dengan think auditor. Siapa yang mempunyai kewenangan untuk menunjuk personil auditor. Ini menarik. Tentu saja based on kompetensi. Untuk mendesain kompetensi ya perlu pelatihan. Diskus kayak begini ya. Ini kan salah satu sarana. Sarana untuk mendesain kompetensi. Tapi kewenangan authority bisa aja kalau menurut kami ya top level di kantor Ibu. Top level. Misalnya di tempat Ibu ini, Ibu Masiani mungkin Pak Bambang. Kepala Balai Besar. Tetapi rekomendasi dari Ibu. Rekomendasi dari Ibu Masiani yang ditunjuk atau di-SK-kan sebagai tim adalah Nini-Nini. Tapi yang meng-SK-kan adalah Kepala Balai. Kami lebih cenderung milih itu. Jadi Kepala Balai. Atau Kepala UPT. Yang tertinggi lah di kantor itu. Tapi recommended by apa? Rekomendasi by manajer mutu. Tapi kalau ternyata kepala balainya tidak bersedia. Ya silahkan. Mungkin manajer mutu. Jangan KTU. Karena kan tidak kompeten. Jangan KTU. Mungkin kalau Kepala Balai tidak bersedia. Ini cukup level MM saja. Ya boleh aja. Tapi sekali lagi bukan itu yang jadi intinya. Yang jadi intinya adalah based on kompetensi. Karena audit itu akan hampa. Pelaksanannya. Akan hampa kalau auditornya tidak paham tentang klausul 4 sampai ke klausul 8. Basah-basah sentelnya. Apa yang mau diaudit? Oh auditornya tidak paham. Tidak paham dokumen. Tidak paham alat. Tidak paham jaminan mutu. Tidak paham kontaminasi. Tidak paham metoda. Dan seterusnya. Jadi memang menurut kami based on experience. sebaiknya auditor internal itu diambil dari orang dalam. Darang lab ya. Darang lab. Tentu saja ada KDK independen, objektif, dan seterusnya. Jadi di Kepala Empat. talk about kompetensi. Dan seterusnya. selamat menikmati